Baiklah semua-semuanya bagi teman-teman yang tidak lulus di Prasanggah tentunya saat ini tampilannya seperti ini Yaitu masa sanggah sudah berakhir dan ada notifikasi bahwa kita ini sudah pernah menyanggah ya Dan kita ini diminta untuk menunggu jawaban sanggahnya Kemudian untuk teman-teman yang sudah dinyadakan lulus di Prasanggah tentunya tampilan di akun SSSNnya ini stagnan masih seperti ini Nah selanjutnya pada video ini berkaitan dengan banyaknya pertanyaan teman-teman di kolom komentar pada video sebelumnya Kita akan berbagi update informasi terbaru yaitu dengan kita mengecek di akun SSSN kita masing-masing Baik itu yang sudah dinyatakan lulus maupun juga belum lulus Ini ada perubahan akun ya di SSSN kita Yang mana disini kira-kira kapan kita nanti akan mendapatkan kepastian untuk jawab sanggah Dan juga ciri-ciri akun yang nanti 100% itu lolos di Paskasanggah itu seperti apa Dan disini teman-teman P1, P2, P3, dan P4 ini wajib mengetahui 3 tahapan yaitu sebelum pemberkasan Kira-kira bagaimana informasinya silahkan simak video ini sampai selesai Namun sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan Bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini silahkan klik tombol subscribe-nya Dan aktifkan notifikasi loncengnya Sehingga nanti jika ada update video terbaru teman-teman tidak akan ketinggalan informasi Baiklah sobat-sobatnya disini kita harus mengetahui dulu Baik teman-teman yang sudah silahkan lulus di Prasanggah Maupun juga teman-teman yang kemarin tidak lulus di Prasanggah Dan sudah berhasil menengajukan sanggah Nah disini ada tahapan pengumuman P3K Guru Dan perubahan tampilan akun SCSN per tahapan itu kira-kira seperti apa Nah sobat-sobatnya tentunya disini kita mengacu jadwal yang terbaru ya Untuk jadwal yang terbaru yang diumpulkan oleh Kampdipuristek Terkait tentang pengumuman dan penempatan P3K Guru tahun 2022 itu adalah seperti ini Yang mana untuk pengumuman hasil seleksi kemarin di Prasanggah Itu adalah di tanggal 8 sampai dengan tanggal 9 kan Kemudian kita diberikan waktu yaitu selama 3 hari Tanggal 10 sampai dengan tanggal 12 bagi teman-teman yang tidak lulus ini bisa melakukan penyanggahan Dan juga bagi teman-teman yang sudah lulus Disini kita tidak boleh bersenang dulu Dikarenakan segala kemungkinan bisa saja terjadi Dikarenakan sanggahan ya Nah kemudian setelah teman-teman melakukan sanggah tentunya mulai dari tanggal 13 sampai dengan tanggal 19 Maret Ini teman-teman itu adalah waktunya untuk dilakukan jawab sanggah ya Siapa yang menjawab sanggah yaitu dari Panselnas Nah kemudian untuk pengumuman kelulusan Paskasanggah Ini nanti tanggal 9 sampai dengan tanggal 10 April tahun 2023 Nah disinilah nanti untuk finalnya Nah disini untuk masing-masing tampilannya Ini adalah berbeda-beda teman-teman Antara di 3 tahapan ini ya Sampai juga disini nanti akan juga ada perubahan tampilan pada akun SSC ASN kita Dan disini kita mulai dari yang pertama yaitu masa-masa sanggah Kalau misalkan kita ingat kembali untuk jadwalnya Untuk masa sanggah itu adalah kemarin diberikan yaitu mulai dari tanggal 10 sampai dengan tanggal 12 Maret tahun 2023 Nah selama kurun waktu 3 hari ini teman-teman yang tidak lulus ini mengacukan sanggah Tentunya ketika kita login ke akun kita Untuk teman-teman yang sudah dinyatakan lulus Ini adalah teman-teman di tanggal ini mendapatkan tampilan yaitu hasil prasanggah menyatakan anda lolos ya Dan juga disini untuk hasil kelulusan akhir ini nanti diumumkan setelah masa sanggah berakhir Kemudian perubahan hasil kelulusan Saat ini yaitu prasanggah ini dapat terjadi nanti perubahan Yaitu dikarenakan sanggahan yang nanti akan ada Nah selanjutnya bagi teman-teman yang dulunya tidak lulus di prasanggah Tentunya ada tampilan seperti ini Mohon maaf Ini adalah hasil prasanggah menyatakan anda tidak lolos ya untuk sementara Dan kemudian disini muncul tampilan yaitu kita bisa mengacukan sanggah Kemudian muncul yaitu tombol warna kuning ya untuk mengacukan sanggah Nah kemudian sesuai dengan jadwal masa sanggah teman-teman yang tidak lulus ini bisa mengacukan sanggah dengan cara klik tombol warna kuning Kemudian akan ada tampilan seperti ini kita ingin menyanggah terkait apa Apakah dari afirmasi atau dari ujian nilainya Kemudian kita upload buktinya kan Nah selanjutnya setelah disini kita mengacukan sanggah Yang diakhiri di tanggal 12 Maret kemarin Tentunya disini terjadi perubahan akun pada akun kita Yang mana disini kita masuk pada bagian yang kedua yaitu masa-masa jawab sanggah ya Nah masa-masa jawab sanggah ini adalah kalau misalkan kita cek pada jadwalnya Nah masa jawab sanggah itu adalah mulai dari tanggal 13 sampai dengan tanggal 19 Maret tahun 2023 Yang mana untuk di masa-masa jawab sanggah Itulah untuk tampilan di akun kita Ini adalah untuk yang sudah lulus di prasanggah Tentunya disini tampilannya masih stagnan seperti ini ya Yang mana kita masih sementara lulus di prasanggah Kemudian untuk teman-teman yang tidak lulus setelah melakukan sanggah Tentunya disini untuk tampilannya berubah menjadi seperti ini Yaitu seleksi kompetensi P3K di prasanggah Masa sanggah ini sudah berakhir Anda sudah pernah menyanggah silahkan tunggu jawaban Anda Nah maksudnya seperti apa kalau misalkan seperti ini Nah disini masa sanggah sudah berakhir Itu artinya itu adalah disini masa sanggah itu yang dulunya diberikan tanggal 10 sampai dengan tanggal 12 Maret Ini sudah berakhir Makanya disini masa sanggah sudah berakhir kan tulisannya Nah kemudian ini Anda sudah pernah menyanggah Itulah teman-teman sudah pernah menyanggah yaitu sudah pernah klik tombol Ajukan sanggah warna kuning kemudian mengisikan yaitu data-data yang disanggah itu apa Apakah afirmasi ataukah nilai Kemudian di upload buktinya Nah selanjutnya untuk jawabannya bagi teman-teman yang mungkin saja bertanya ya di kolom komentar Mengapa di akun saya kok belum ada keputusan apakah saya lolos di pasca sanggah ataukah tidak Ya memang belum jadwal ya kan Nanti untuk pengumuman finalnya inilah kita diminta untuk menunggu ya jawaban sanggahan kita Dan jawaban sanggahan kita itu nanti akan diumumkan yaitu tanggal 9 sampai dengan tanggal 10 April tahun 2023 Jadi sebelum di tanggal 9 April tentunya akun dari teman-teman yang sudah lulus di prasanggah tampilannya tetap akan seperti ini Kemudian untuk teman-teman yang tidak lulus di prasanggah dan sudah pernah melakukan sanggah Ini adalah sebelum tanggal 9 April ini teman-teman tampilannya adalah tetap seperti ini ya Nah kalau misalkan teman-teman disini tidak menyanggah bagaimana tampilannya Kalau tidak menyanggah ini adalah untuk tampilan yang di bawah ini tidak ada teman-teman Hanya ada yang di atas ini ya Ini adalah masa sanggah sudah berakhir Anda tidak lulus gitu kan Nah selanjutnya ini adalah untuk masa-masa jawab sanggah Yang dimaksud dengan masa jawab sanggah itu adalah dari pansel nas itu memverifikasi kembali Untuk data-data kita dari teman-teman yang menyanggah ya yang dinyatakan tidak lulus Kemudian dengan alasan yang diberikan dan juga bukti fisik yang di upload itu dilakukan verifikasi dan validasi Nah ini adalah di bagian jawab sanggah itu kegiatan yang seperti itu Kemudian di masa-masa jawab sanggah itu nanti akan diumumkan finalnya Yaitu pada pengumuman kelulusan pasca sanggah yaitu tanggal 9 sampai 10 Nah ini nanti merupakan sebuah tanggal final untuk penentuan apakah teman-teman yang awalnya lulus prasanggah itu tetap akan lulus di pasca sanggah Ataukah tidak lulus Ataukah juga penentuan apakah teman-teman yang tidak lulus di prasanggah setelah mengajukan sanggah itu bisa berhasil lulus Nanti ditentukan yaitu tanggal 9 sampai dengan tanggal 10 April tahun 2023 Nah selanjutnya untuk tahapan berikutnya ini adalah yang final Yang final itu adalah yang sangat kita nantikan kan Yaitu pengumuman kelulusan pasca sanggah Nah pengumuman kelulusan pasca sanggah ini adalah kalau misalkan kita cek ini adalah jadwalnya Ini tanggal 9 sampai dengan tanggal 10 April 2023 kan Nah berikutnya nanti tampilannya seperti apa bagi teman-teman baik itu yang saat ini lulus di prasanggah maupun juga tidak lulus di prasanggah Ini nanti tampilannya akan sama semua Yaitu kalau misalkan teman-teman lulus di pasca sanggah nanti tampilannya seperti ini Yaitu selamat anda lulus seleksi petik kakak guru tahun selanjutnya mengisi daftar rewat hidup Nah untuk link daftar rewat hidup ini nanti akan muncul yaitu mulai tanggal 11 ya Mulai tanggal 11 April 2023 muncul link untuk mengisi DRH Nah meskipun disini pengumuman kelulusan pasca sanggah diumumkan tanggal 9 sampai 10 Mungkin di selama 2 hari ini teman-teman belum akan menemukan link yang warna merah ini Namun baru sebatas selamat anda lulus Nanti silahkan melakukan pengisian DRH sesuai dengan jadwal Itulah selama 2 hari Kemudian mulai dari tanggal 11 nanti yang lulus mendapatkan tampilan untuk kita link mengisi DRH ya Saat ini teman-teman bisa menyicil ya untuk mengunduh buku panduan untuk mengisi DRH Sebagai bahan persiapan Dan untuk tutorial bagaimana cara mengisi DRH dan pemberkasan paperless Sudah saya sediakan pada video sebelumnya Nah berikutnya kalau misalkan teman-teman tidak lulus di pasca sanggah itu bagaimana Nah nanti tanggal 9 sampai dengan tanggal 10 Ini nanti tampilan seperti ini Yaitu kita tidak lulus di pasca sanggah ya Yaitu di pasca sanggah Mohon maaf anda tidak lost seleksi CASN 2022 khususnya P3K Guru Nah itulah teman-teman untuk tampilan-tampilan di akun SSCSN dan juga perubahannya Sesuai dengan jadwal dan tahapan seleksi P3K Guru tahun 2022-2023 Nah semoga bermanfaat Salam sukses untuk kita semuanya Saya ucapkan selamat bagi teman-teman yang lulus P3K Guru tahun ini Yang belum lulus tetap optimis tetap semangat Insya Allah nanti kita akan mendapatkan kabar gembira pada tahun 2023 ini Demikian semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh